selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala lihi wasabi wa mentabi'ahu As-sada'u ala ilaha illallah Wa as-sada'u ala muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala as-sada'u ala muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbis rahulia sadri Wa yasirli amri Wa halu indadamini saniyafkaukauwi Rabbis zidni ilma Wa rujudni fahma Wajale minna syurihin dirahmati Ya rahma rahmin Ubu bapak dan semuanya dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kita doakan semoga selalu sehat-sehat Sehat fikirannya, sehat badannya, sehat siwaraganya Dan semoga selalu Dilimpahkan rezeki Yang banyak berkah Serta barokah Amin hari itu untuk menambah rezeki janji Allah kalau kita memperbanyak istighfar akan ditambah rezeki kita akan dibanyakan rezeki kita dibanyakan rezeki kita diberikan taman-taman yang indah dan insya Allah juga akan dengan ketakwaan kita akan diberikan rezeki yang tanpa disangka mari Astagfirullahaladzim 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Wala khawla wala kuwata Illa billahi al-alil adzim Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akhbar Wala khawla wala kuwata Illa billahi al-alil adzim Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akhbar Wala khawla wala kuwata Illa billahi al-alil adzim Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku walahul hamdu Wa wala kulisya'i'in qadir Wala ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku walahul hamdu Wa wala kulisya'i'in qadir La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku walahul hamdu Wa wala kulisya'in qadir Kita siapkan diri kita untuk sukses Allahu akhbar Allahu akhbar Allahu akhbar Allahu akhbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu anna muhammada rasulullah La ilaha illallah Allahumma faqihna fiddin wa alimna attaqwil Allahumma faqihna fiddin wa alimna attaqwil Allahumma faqihna fiddin wa alimna attaqwil Ya Rabbi laka alhamdu kama yang bahkini jalali wa silatimil sultanik Rabbana zolamna ankhusana Wa illam taghufirlana wa tarkhanna banakunanna minal khasirin Rabbana hablana min azwacina wa adhriyatina kurrata a'yun Wajalna lilmuttaqina imama Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzirin Rabbana innaka jami'un nasi liyaum illa raibafih Inna allaha la yukhriful mi'ad Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunulana Indal awalina wa akhirina wa ayatan minka Warazukna wa anta khairul razi Allahumma razukni izan wa sarufan Wajalni mu'minan shalihan mahbuban Indaka wa indan nasi jami'ah Khazbunallahu sayutinallahu mi'fadlihi warasuluh Khazbunallahu sayutinallahu mi'fadlihi warasuluh Khazbunallahu sayutinallahu mi'fadlihi warasuluh inna ila Allahi rahikun Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Bapak-Ibu Rahmati Allah Melanjutkan Kemarin yaitu menjadi pribadi yang menyenangkan Menjadi pribadi Bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan Itu Kalau kita lihat pribadi yang paling menyenangkan Siapakah pribadi yang paling menyenangkan Yaitu Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu termasuk pribadi yang Paling menyenangkan Kenapa Rasulullah sendiri Sekaligus Rasul terakhir Rasul itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW Sebagai suri taladan yang baik Yang tersebut Jadi kebaikan-kebaikan Rasulullah itu Patut kita contoh Patut kita contoh Bagaimana Rasulullah itu menjadi pribadi Yang sangat-sangat menyenangkan Tidak hanya kepada keluarganya Lingkungannya Bahkan kepada musuh-musuhnya pun Banyak yang Takjub tertarik kepada Rasulullah Apalagi kita sebagai Umatnya Untuk itu mari kita lihat Mari kita baca kembali Bagaimana firman Allah Dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 21 Diterangkan Yang maknanya Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri taladan Yang baik Bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap Rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan Dia Banyak menyebut-nyebut Nama Allah Karena Rasulullah S.A.W. Adalah suri taladan Yang baik Atau suri taladan Terbaik Maka Kita harus Kenapa? Karena banyak Akhlak Nabi Yang bisa kita contoh Banyak akhlak Nabi Yang bisa kita contoh Salah satunya Sifat penyayang Nyayang Sifat kasih saat Sayangnya Lalu kalau kita lihat Bagaimana Ya Bapak-Ibu sekalian Teman-teman sekalian Mari kita evaluasi Dengan diri kita sendiri Dalam kehidupan kita Sehari-hari Tentu kita sebagai manusia Biasa Yang tak lepas dari Salah, lupa, dan dosa Ada orang yang senang Dan ada orang yang tidak senang Atau kita telah Tanpa sengaja Kita telah membuat orang Tidak senang Atau membuat orang Tersinduk Itulah diri kita Itu diri kita Sedangkan diri Rasulullah Terlepas dari itu semua Karena apa? Dalam Selalu dalam bimbingan Dan pantauan Allah SWT Karena sebagai suri Setiap langkahnya itu Terbimbing Dan dibimbing oleh Allah Karena sebagai suri telah Dan Suatu ketika Ini salah satu contoh Suatu ketika Ada seorang nenek Yang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah aku bisa masuk surga? Ini tanya seorang nenek Mendengar pertanyaan seperti itu Rasulullah menjawab Di surga Tidak ada orang tua Betapa sedihnya Nenek tersebut Mendengar jawaban Rasulullah Tadi Ketasi Allah tadi Namun Rasulullah Tadi Segera Melengkapinya Sabdanya tadi Di surga Tinggal hanya Mereka yang muda Karena orang Yang sudah tua Di dunia Akan kembali muda Saat Berada di surga Mendengar ucapan yang demikian Nenek tersebut Langsung tersenyum Gembira Selain Indonesia Jadi itu tadi Sebenarnya Bentuk candaan Bentuk canda Bentuk Tandaan Tapi mengandung kebenaran Yang mengandung Yang canda Yang membuat orang tua Tadi gembira Tapi semuanya itu Candaan itu tadi Tidak Bukan Bukan candaan yang kosong Tapi candaan yang gem Yang penuh Isi Dan Rasulullah itu Salah Allah Selalu Bagaimana bisa Membuat orang itu Rasulullah Adalah orang yang Pandai menyenangkan Orang lain Baik menyenangkan Jika Jika dilihat Karena memang dari Tampanannya Fisiknya Yang sangat Sesuai Posturnya yang Sesuai Penampilannya Yang menyenangkan Penampilannya Yang kalau dilihat Dipandang itu Menyenangkan Siapapun Jadi Tidak hanya Dari lawan jenis Tapi Sesama Pun juga senang Melihat penampilan Rasulullah Badannya yang baik Penampilannya yang bagus Bersih Dan menyenangkan Kalau di dalam Setiap langkahnya Sikapnya Tutur katanya Prilakunya Yang sangat mulia Atau peranannya Sebagai Jadi Peranannya Bahkan peranannya Rasulullah Sebagai seorang Yang Seorang Rasul Tidak Terkesan Yang Aku Sebagai pejabat Begitu ya Terkesan Kan kebanyakan Kalau pejabat itu Kan kaku Dimana Kaku Pesan kaku Dan seterusnya Serius Itu justru Tampak Yang ada pada Diri Rasulullah Itu yang Kesederhanaan Sosok yang wajar Biasa-biasa saja Sederhana Yang penampilannya Biasa Sederhana Dan tidak 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 kaku Tidak jual mahal Tidak Apalagi Bahasa sekarang Jaim Tidak dibuat-buat Penampilannya Sederhana Dengan penuh Tulus Ikhlas Yang dibingkai Dengan penuh Keindahan Hatinya yang Selalu terjaga Hatinya selalu bersih Yang terjaga Dan akhlaknya itu Selalu mulia Setiap Lakunya Tinggal lakunya Itu Menyenangkan Jika dilihat Tutur katanya Enak Didengar Sehingga siapapun Yang berada Di dekatnya Itu merasa Senang Dan merasa Terhormat Dan merasa Bahagia Atau senang Maka suatu ketika Ada suatu Pernah suatu ketika Rasulullah Meminta Abdullah Ubaidillah Dan lainnya Anak-anak itu Mereka Anak-anak Ada Abbas Maman beliau Dari Abbas Maman beliau Kemudian Rasulullah Meminta Mereka berbaris Raya berkata Siapa yang Sampai kepada Saya duluan Maka akan Aku beri Hadiah Anak-anak kecil Diberikan Begitu Kata-kata Seperti itu Seketika Anak-anak itu Berhamburan Berlari Menuju Rasulullah Dan berikut Ingin duduk Di pangkuan Rasulullah Dan Ketika itu pun Rasulullah Memangkunya Dan Memangkunya Sangat penyayang Pada anak-anak Sangat penyayang Jadi Pribadinya itu Sangat menyenangkan Dan Keteladanan Yang perlu Kita Contoh Saya masih belajar Ini ya Tentunya Kita harus belajar Dengan pribadi Yang menyenangkan Dan Ini merupakan Ciri Ciri Orang beriman Seperti itu Misalnya itu Kita kalau Sebagai orang Beriman Itu ya Pribadi Yang menyenangkan Bukan kaku Bukan Jaim Bukan Sok Sok Besih Tapi ya Biasa saja Tapi Selalu meng-evaluasi Diri Yang kita Mampu menempatkan Diri Kita berada di mana Ya itu Kita sesuaikan Pribadi Yang bisa Beradaptasi Jadi Kehidupan Sehari-harinya Biasa Yang tidak Dibuat-buat Ya penampilannya Menyenangkan Ya menyenangkan Ya jadi Membuat orang lain Tidak membuat Orang lain itu Tersinggung Ya Jadi Tidak Kata-kata Kata-kata Perlakunya Tidak membuat Orang lain Tersinggung Ya Saat berbicara Juga menyenangkan Ya Kadang-kadang Kita ini kan Kalau saat berbicara Kadang-kadang Kita ini Kita ini seringkali Berbicara itu Melejak-lejak Ya Kadang-kadang Kita juga Menunjuk-nunjuk Kita berbicara Sambil menunjuk-nunjuk Karena dengan penuh emosi Apalagi nanti Kalau ada masalah Antara pimpinan Dengan bawan Antara bawan Dengan bos Ada masalah Kadang-kadang Kita ini Seringkali Tidak mampu Menahan diri Itulah manusia Ya Tak lepas Tak mampu Menahan diri Kadang-kadang Jadi Itulah Sifat Sifat manusia Makanya Kalau Rasulullah Tidak ada mungkin Berbicara dengan Sambil Ya Tersenyum Menyenangkan Dan penuh Hormat Tidak dengan Seperti kita Manusia Yang Balikannya itu Berbicara Kadang-kadang Tidak terkontrol Ya Saat bicaranya Kadang-kadang Lebih banyak Pengen melambiaskan Amarah Kepada Apalagi atas Kepada bawahnya Kalau bawahnya Pasti Yemaja Karena tidak berani Tapi mungkin Menahan diri Emosi Habis itu Ya Nanti Kalau yang demikian Terus-terusan Tentunya Akan menjadi Sesuatu hal Berarti nanti Satunya emosi Satunya nanti Bicara Pas ke emosi Akhirnya Terjadi Marah Tapi beda Dengan Rasulullah Rasulullah Seringkali Menghadapi Cacian Hinaan Kayak apapun Dia tetap Tersenyum Bahkan Pernah suatu ketika Dilempari batu Tetap tersenyum Ya Tersenyum Ya Dia tetap tersenyum Itulah pribadi Rasulullah Yang Betul-betul Yang sangat Luar biasa Maka Jadi itu ya Jadi Rasulullah sendiri Sangat penyayang Sangat penyayang Yang akan menyayangi Ya Jadi Menyayangi Sesah Sesama Dan juga Rasulullah sangat menyayangi Keluarganya Ya Dikenal sebagai seorang Pemimpin keluarga yang Yang baik Yang romantis Dan tidak pernah Menzalimi keluarganya Ya Salah satu contoh Beliau suka Membantu Urusan rumah tangga Ya Jadi Itu Membantu Urusan rumah tangga Itu katanya Merupakan Merupakan Bentuk Cinta kasih Kepada keluarganya Pernah Suatu ketika Ini ya Ada Salah satu Ada hadis Dari Waduhur dan Muslim Aisyah Aisyah Pernah ditanya Oleh seorang Sahabat Sahabatnya bertanya Apa yang dilakukan Rasulullah Di rumah Lalu Aisyah Menjawab Beliau ikut Membantu Melaksanakan Pekerjaan keluarganya Di japan Aisyah Jadi pribadi Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa. Seorang nabi, seorang pemimpin, jadi juga sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, namun juga sangat penyayang dan juga sangat bisa dicontoh. Kemudian juga menyayangi anak-anak. Tadi juga disampaikan menyayangi anak-anak. Tadi ya, Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang ayah yang begitu menyayangi anak-anaknya. Mendidik keturunannya dengan sangat baik. Hingga akhir keturunannya Rasulullah pun tumbuh, putrinya besar menjadi pribadi yang beriman, bermanfaat. Sangat kasih sayang kepada anak-anaknya, bersikap penuh cinta kepada putrinya yang sering diceritakan, yaitu kepada Fatimah. Di dalam sebuah hadis terangkan jika Fatimah datang kepada nabi, lalu nabi segera berdiri dan menjemput Fatimah segera mengambil tangannya dan menciumnya. Itu pendokasi sayangnya. Kemudian menyayangi cucunya. Rasulullah juga terkenal dengan sangat menyayangi cucu-cucunya. Penyayang yang menyenangkan. Sangat dirindukan keberadaannya. Sangat dirindukan keberadaannya. Tapi Rasulullah SAW mengajak cucu-cucunya untuk bermain bahkan Rasulullah SAW tidak mempersoalkan yang terkenal dengan cucunya Khasan dan Hussein itu ketika waktu kecil, waktu Rasulullah SAW itu sholat, cucunya Khasan dan Hussein menaiki punggungnya atau menaiki punggungnya Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah sedang sholat. Tapi Rasulullah sendiri tetap sabar. Keterangkan dalam hadis Riwayat Al-Hakim pernah menunturkan bahwa ketika sholat bersama Rasulullah saat itu sujud Hasan dan Hussein naik di atas punggungnya Rasulullah. Saat bangkit, beliau juga naik di keduanya. Keduanya yang ada di belakang dengan lembut. Lalu meletakkan keduanya secara perlahan sambil kembali sujud. Jadi di tengah-tengah sholat dia menaiki itu. Keduanya kembali naik ke punggung namanya anak kecil. Seperti itu. Seperti anak kecil yang lainnya. Jadi sangat menyayang. Kemudian inilah yang dirindukan akhirnya sangat menyayang. Kemudian menyayangi umatnya. Menyayangi umatnya ini sangat ya. Selama ini sudah banyak diceritakan salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya yaitu salah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan sahfaat atau pertolong kepada umatnya pada hari akhir nanti. Rasulullah SAW bersabda setiap Nabi di dalam dikisahkan dalam hadis rehat Muslim setiap Nabi mempunyai doa yang mustajab. Maka setiap Nabi doanya akan dikabulkan segera oleh Allah. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk akan kuberikan sahfaat kepada umatku di hari kiamat. Sahfaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal ketika tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi itu maka doa-doa Nabi waktu disakiti didolimi itu ditahan dan itu tidak digunakan. Maka didoanya untuk apa? Untuk memberikan sahfaat itu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sendiri juga sangat terkenal dengan menyayangi hewan. Jadi tidak hanya menyayangi manusia tapi Rasulullah juga sangat menyayang kepada binatang. salah satunya yaitu terhadap kucing. Pernah suatu ketika Rasulullah membiarkan seekor kucing minum di becananya padahal Rasulullah s.a.w. sendiri tidak berwudu menggunakan air tersebut. Jadi dibiarkan. Jadi ini salah satunya yaitu diterangkan dalam hadis riwayat Abdul Dawud pernah bersabda Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya ia atau kucing tidak majis tetapi ia termasuk binatang yang berkeliaran keluar masuk di sekitar kalian dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah s.a.w. berwudu menggunakan air bekas diminum kucing. Selanjutnya teman-teman sekalian Bapak Ibu s.a.w. rahmat Allah Rasulullah disamping penyayang kepada keluarganya sesamanya kepada cucunya anak-anak kecil kemudian kepada binatang Rasulullah s.a.w. juga penyayang terhadap tumbuhan salah satu bukti bahwa Rasulullah s.a.w. yang kepada tumbuh-tumbuhan yaitu pernah yaitu ada terhadap tumbuhan yaitu Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar jika ada tanah yang kosong ada lahan yang kosong untuk segera ditanam yaitu ya dalam sebuah hadis direwetkan dari bayi bersabda barang siapa yang mempunyai sepidang tanah maka tidaklah ditanami dengan tanaman-tanaman atau pepohonan gitu ya itulah itulah teman-teman sekalian bapak-ibu sekalian saudara sekalian bentuk nyata bahwa Rasulullah s.a.w. adalah sosok yang begitu penyayang yang pribadi yang menyenangkan yang penyayang yang menyenangkan dari beberapa kisah tadi semoga dapat menginspirasi memotivasi kita semuanya namun kita harus ingat di saat kita ingin menyenangkan orang lain ingin membahagiakan orang lain itu semua bukan demi penilaian mereka bukan demi penilaian orang lain tapi itu semua hanya ingin mendapatkan penilaian dari Allah s.w.t kita hanya ingin mendapatkan apa itu ingin mendapatkan apa penilaian dari Allah s.w.t agar Allah itu senang kepada kita agar Allah itu senang terhadap kita insya Allah kalau Allah sudah senang Allah itu sudah ridha terhadap kita insya Allah apapun yang kita hajatkan Allah akan kita keburukan insya Allah kita menjadi kekasih Allah di dunia dan insya Allah nanti akan kembali ke udara kehidupan akhirat yang akan mendapatkan balasan yang terpenting amin semoga demikian semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi mari kita bersama-sama berdoa doa hajat kita hajat orang tua kita wabila khusus kita kirimkan doa al-fatihah kepada Rasulullah kepada keluarganya kepada sahabat-sahabatnya dan hajat-hajat kita semuanya teman-teman sekalian al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohmanirrohim ikhidin as-siratul mustaqim siratul ladzina an-anta alayhim khairil maghdubi alayhim walabdallin amin bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrohim maliki ya umitin iya kan abudu wa iya kan asta'in ihdinas syiratul mustaqim syiratul ladzina an-anta alayhim khairil maghdubi alayhim walabdallin amin bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrohim maliki ya umitin iya kan abudu wa iya kan asta'in ihdinas syiratul mustaqim syiratul ladzina an-anta alayhim khairil maghdubi alayhim walabdallin amin bismillahirrohmanirrohim ma'udu billahi binasyaitanirrohim bismillahirrohmanirrohim idha waqatil waqatil waqi'ah bismillahirrohmanirrohim wa rahmi tajirin imma yashtakum bismillahirrohmanirrohim fafahiyatin kashira la makhatu'atin walamamnu'ah wafursin marfu'ah inna amsa'ahuna imsa wa ja'alnahunna abakara quruban an-tahraba dukuna turabawa wa'idho man a'inna lama bu'usun wa'ahaba'una al-awwalun kul inna al-awwalina wal-akhirin na majemu'una ilami khotiyau min ma'tun Suma innakum ayyuhat dolu nalmukadikun Na'agiluna min sajarin min saktun Kamali'una minhal mutun Fazaribuna alihi minal hamin Fazaribuna surbalhim Hada nujulurum yaumadhim Nahnukhlaqnakum falawlatusadikun Afara'aytum matumun Aantum tahlukudahu amnahnul khalikun Nahnu qadarna bainakumul mawta Ma nahnu bimastukin Ala anubaddi la amsala kum Ma nusyakum fima na ta'atanun Falakud alimtumun nashahat al-aula Falawla tadakkarun Afara'aytum matakusun Aantum tasru'unahu amnahnul sari'un Lawna shakurajalna hukuta Waman fadarum dafakkarun Inna lamukhramun Bel nahnu makhrumun Afara'aytumul ma'al nadi tasru'un Aantum asaldumuhu minal musli Am nahnu l-munsilun Lawna shakun ajakalna hukujajan Falawla tashburun Afara'aytumun nara التي turun Aantum amsatum sajarataha am nahnu l-munsilun Nahnu jakalna hada khura tawwam ta'atan l-mukhrim Wasambih bismi rabbika khudin Falawla uqsimu bimawaki'im durun Wa inna hu laqusamun lo ta'damun adin Innahu la qur'anun karim Bi kitabim ma'lun Bayamasyuhu illa al-mutahtarun Tanjilu min Rabbil alamin Afa'bihadalah hadisi Antum mudahinun Fatajjaluna risukukum annakum dukadibun Falawla idabalafatil khudukum Waantum kina idinnan nurun Fa nahnu akhrabu ilahi minkum Malaki'l khudadubisirun Falawla in kuntum fayramadinin Tarji'unaha in kuntum shadikin Fa'amma in kana minal mukarradinin Farayhu wa rayhanu wa jannadu na'im Wa'amma in kana min ashqamil yamin Pasalamun laka min ashqamil yamin Wa'amma in kana minal mukaddibin al-dhalim Falunum min hamim Fatasliyatu jahim Innaha dalawa haqqul yaqim Pasangbih bismi rabbikal amim